Hai tak heran lagi Bang Jek lor zaman sekarang banyak pelakor banyak yang ngambil laki orang dan juga ngambil bini orang nah tapi jangan sampai kayak gini yodulur Bang Jek yod kita lanjut nih ke informasi kedua Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi kembali melaporkan 10 perusahaan tambang dan empat putih gotrek angkutan batubara Keditjen Minerba kementerian ESDM terkait pengisian BBM bersubsidi nah dilaporkan lagi nih ada pun saksi yang dikenakan jiko terbukti bisa berupa pencabutan izin-izin tambang nih hati-hati nih nih harus ada usahanya ini harus berbadan hukum nih supaya kembali kan kayak mana informasinya kita pantau di pantauan Bang Jek Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jambi kembali menindak dan melaporkan perusahaan tambang batubara Keditjen Minerba kementerian ESDM terkait pengisian BBM bersubsidi terhadap angkutannya Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Jambi Kombespol Kristian Tori mengatakan telah melaporkan 43 truk angkutan batubara dari 10 perusahaan tambang di Jambi dikatakan Tori awalnya hanya 26 angkutan batubara yang dilaporkan pihaknya namun setelah dilakukan pengembangan bertambah 17 lainnya Tori menegaskan pihaknya akan tetap menindak para perusahaan tambang batubara yang masih membandel mengisi BBM subsidi sehingga peruntukan BBM subsidi untuk masyarakat dapat terpenuhi dirinya mengingatkan perusahaan tambang untuk tunduk pada Surat Endaran Direktur Jenderal Minerba dan batubara nomor 4.e-mb.01-djb.s-2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor untuk kegiatan pengangkutan mineral dan batubara Tahap terhadap Surat Endaran nomor 4 dan nomor 6 2022 Sekali lagi saya sampaikan dan saya simbol kepada para pengusaha batubara dan angkutan Tori batubara supaya tetap penuhangi dan patuhi ya Surat Endaran karena kalau masih saja kita temukan maka kita akan tetap melakukan penindakan dan kita akan laporkan Tidak hanya itu Kombespol Christian Tori juga meminta setiap truk batubara segera memiliki badan hukum serta melakukan kontrak dengan pemilik tambang karena penerapan sistem DO tidak dibenarkan Terkait sanksi untuk laporan yang dikirimkan pihaknya ke Ditjen Minerba Kementerian ESDM Tori mengatakan bisa berupa tertulis penghentian operasional sementara bahkan pencabutan izin perusahaan tambang Dimas Sanjaya Cek TV melaporkan